Selamat kembali di Polytalks edisi pemilu 2024 Masih bersama saya Reditio Priasoro dan rekan abadi saya Mawad Ahdi Arissa Ivan dan kali ini kita kembali dalam podcast TPS Jadi ini adalah episode perdana podcast TPS teman-teman Setelah satu periode setelah lima tahun yang lalu Karena lo tau tugas TPS itu biasanya kan pada pake batik semua gitu ya kan Dan ya pada pepan tulisnya kayak gitu ya kan coret-coretan Tapi tetap polytalks Tapi tetap kita polytalks kita bicara kan politik terkini lah Ini lagi masuk masa pendaftaran calon presiden dan calon okupresiden gitu ya Jadi pendaftaran Capres sama cowok pres itu dimajuin sama KPU ya Tanggal 19 Oktober pekan ini nih Ini jadi pekan yang padat banget gitu Dari tiga nama Capres yang udah muncul baru satu nih yang udah punya calon wakilnya Betul Hanis Baswedan sama Muhaimin Iskandar Sementara Ganjar sama Prabowo belum ada Masih tanda tanya Sementara ini udah masuk pekan pendaftaran Pak Radit gimana coba recap ya Pak Radit Kita bisa lihat di awal itu ada koalisi Indonesia Bersatu atau KIB Iya kan Itu ketika dia muncul Mulai dari partai Golkar dan PAN kemudian P3 Partai penghuni Senayan semua Iya Bersatu Siapa yang gak gentar? Shock terapi buat partai-partai lainnya begitu kan Yang belum bikin koalisi Betul Dari awal kita sudah menduga kalau memang ini sebenarnya koalisinya tidak bakal bertahan lama ya Gugur sebelum berkembang gitu Iya 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 Karena ya disitu ada PAN, disitu ada Golkar dan P3 nyempil disana Jadi yaudahlah Colong start lah ya Colong start aja mungkin buat testing the water Setelah KIB itu berjalan Kemudian keluar juga koalisi kebangkitan Indonesia Raya Dari Gerindra dan PKB Dan kita sebenarnya waktu itu di lapangan berpikir kayaknya ini jadi nih Kayaknya ini jadi nih Udah kunci nih Prabowo lagi Iya Dan waktu itu Gerindra dan PKB ketika di jodohkan Iya Tiket untuk nyapres Udah dapet kan udah cukup Udah bisa nih udah cukup yaudah Tapi kok ya sampe last minute nih Muhaimin kok gak dicawapresin nih sama Prabowo nih Sampai akhirnya kan mereka bikin nambah gitu kan Ketika tadi KIB P3 mulai geser Keluar Merapat tiba-tiba mendukung Ganjar Ya Saat PDIP sudah mengusung dan mendeklarasikan Ya KIB posisinya aneh nih Gak ada P3 Jadi kemana arahnya Dan akhirnya mereka bergabung ke Gerindra dan PKB kan Jadi Empat partai yang Malah menjadi posisi Muhaimin Iskandar saat itu Terjepit Gaman Ini kan Golkar punya Erlangga Pan Ada Zulhas Zulhas Dan lebih mengusung Erick Thohir Yang mungkin secara elektabilitas Memang lebih bagus dari Muhaimin Iskandar waktu itu Dan Golkar waktu itu masih punya Ridwan Kamil kan Betul Jadi waktu itu Saingannya ketat banget nih Di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang Secara tiba-tiba namanya juga dirubah Ya Sama Prabowo jadi Koalisi Indonesia Maju Dan disitu kita udah mulai ngeliat kalo Nah ini Koalisi Gemuk ini gak bakal bertahan lama Gak bakal bertahan lama Sampai akhirnya kemudian Nasdem yang paling pertama mendeklarasikan Nah itu Anies Baswedan sebagai calon presiden Sebenernya Nasdem sebenernya ini yang paling progresif ya Kita tau kan Mulai dari pencapresan Paling awal Walaupun gak punya tiket untuk mencapreskan orang Tapi dia melihat mungkin Anies punya potensial disitu Jadi ya udahlah kita maju dulu gitu kan Kemudian dari situ kita baru Nasdem baru menggabungkan Mereka partai-partai yang masih belum punya koalisi Dan mungkin suka dengan Anies Akhirnya terbentuklah koalisi perubahan Dengan PKS dan Demokrat Waktu itu kan Jadi waktu itu posisinya masih ya Masih tiga kubu lah Koalisinya dari perubahan Kemudian Indonesia Maju Dan PDIP waktu itu kan Cuma disitu akhirnya Terjadi gesekan ya kan Yang kenceng banget Dan ketika Nasdem juga mengulangi pola yang sama sebenernya Dari pencapresan Karena waktu mencapreskan Anies pun Sebenernya Nasdem tidak membutuhkan pertimbangan siapa-siapa Nasdem berdiri sendiri Betul Baru mencari rekan koalisi Ya Begitu pula dengan Pencawa presan Muhammad Iskandar Ya Nasdem tidak melihat Demokrat dan PKS Sebagai rekan koalisi yang Harus dimintakan ya Gak diajak berunding dulu gitu Berunding enggak Main deklarasi ya jadi Surabaya Main deklarasi aja Sama kita dengar kalo waktu itu Tawaran Surya Pahlaw adalah Ganteng dulu Muhaimin Baru ngobrol Atau ngobrol dulu Baru ganteng Muhaimin Tapi resikonya Muhaiminnya mungkin bisa diganteng orang lain kalo kita ngobrol dulu Ya kan Mungkin ada cepu disitu Ya mungkin Kita gak tau kan Jadi Ya mungkin ini strategi dari Surya Pahlaw yang Udah lah kita ganteng dulu aja kalo ada yang mau cabut Silahkan Karena Nasdem Mungkin Sangat pede ya dengan Situasi Apa namanya Presidential threshold nya Kalo dia PKB mau Ya Cukup Udah cukup Jadi kalo ada yang mau cabut Kita tidak Tidak akan keberatan Jadi ya seperti itulah Kurang lebih recap sedikit dari Koalisi dan kecapresan